Intro 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 Jangan 23 Sidang Oke Tapi kalau Anda mau tahu di luar itu saya dapat amanah cuma satu ini mungkin gak apa-apa lah saya sampaikan ya satu amanah saja yang lain saya tidak mau jawab karena itu tanggal 23 dia bilang begini, Bang tolong kalau Abang ketemu sama teman-teman sampaikan Bang, saya ini pelit menurut ya, karena saya setiap bulan adakalanya saya men-transfer uang itu sekitar 300-400 juta untuk biaya keperluan secara akumulasi mungkin saya dibilang pelit Bang karena saya setiap bulan kadang 180 juta sampai 190 juta, apa itu Bang yang menyebabkan saya dikategorikan pelit, karena saya hanya mampu memberikan transfer memberikan biaya kehidupan itu 300-400 180, apa itu Anda yang menilai semua ini amanah yang harus saya sampaikan amanah dari Muhammad Ibrahim sampaikan, sepertimana dengan sebutan polit, polit, polit itu Ya ini disampaikan dia pelit karena dia setiap bulan 400 juta yang diterampar yang diberikan Saya kan ketemu kira-kira malam 2 hari yang lalu Bang sampaikan saya dibilang pelit mungkin karena saya setiap bulan itu Hanya bisa memberikan 400 juta 180 juta Saya bilang, Mbak Im Apapun yang kamu bicarakan sekarang Saya hanya minta bukti Saya dikasihlah bukti Buktinya ada di mobil saya Saya tidak mau dengan bukti ini Karena ini bukti rekapitulasi yang Anda buat Artinya ini bukti rekapitulasi Dari Anda punya akuntan Dari Anda punya staff keuangan Saya tidak butuh ini Saya butuh mana bukti terampar Dikeluarkan bukti terampar Memang ada kejadian Januari 250 juta Ada kejadian Ada sekian-sekian Pokoknya setiap bulan itu di atas 100 juta Ada yang hampir 400 juta Apakah ini, Bang? Saya dibilang medit Pelit, mungkin Karena kau hanya mampu 400 juta Kamu dibilang pelit Kemarin sudah ketemu, Mbak Im Kemarin kan sempat beredar video Bapak Paula mau datang ke ulang tahun Tidak, saya tidak menanggapin yang secara pribadi begitu Yang lain-lain Saya cuma dapat amanat Masalah Di masalah uang itu Yang lain saya tidak mau tanggapin Karena sudah terlalu pribadi Tapi kalau Anda mau tahu Muhammad Ibrahim, Mbak Imwong Saya minta tanggal 23 hadir Dan dia sudah siap untuk hadir Kalau Anda mau tanya Silahkan Anda tanya langsung Bang, katanya ada indikasi Paula yang menghambur rambutan uang Maksudnya bagaimana? Lebih banyak pengeluaran Tidak, dia cuma nyampaikan begini Bang, tiap bulan saya mengasih itu minimal 400 juta Kadang 180 juta Mana buktinya? Mbak Imwong Saya orang hukum Saya tidak mau dengan cerita Ini, Bang, bukti Saya tidak mau Ini rekapitulasi dari kamu Artinya ini kamu yang buat Artinya ini staff kamu yang buat Saya tidak mau Mana bukti transfernya? Dikeluarkan bukti transfer Nah, dari bukti transfer Coba yang ini mana? Jadi yang ini dikasih tanda-tanda Ada semua di mobil saya Tanda-tanda Itu kan sekedar untuk Supaya saya tahu Sehingga saya Tidak salah menyampaikan kepada masyarakat Mana buktinya? Ini buktinya Jadi yang ini 250 juta Mana ini? Duh ini kok beda Ya ini 200 tambah 50 Berarti 250 juta Jadi rekapnya bukan begini Harusnya saya bilang Jadi 250 juta Terus bulan ini 180 juta Bulan ini 100 berapa juta Apa ini, Bang? Karena ini saya dibilang pelit Ya bisa jadi Karena kamu hanya transfernya Hampir 400 juta Hampir 180 juta Hampir 150 juta Sehingga kamu dibilang pelit Bang, berarti sebulan Nafkanya berapa, Bang? Boleh dibilang? Akumulasi itu Ya itu Hampir 200 300 Hampir 400 Setiap bulan Itu bukan setahun Setiap bulan Keperluannya untuk apa? Keperluan atau memang Keperluannya? Ya boleh Kalau keperluannya Yang penting Kalau saya bicara akumulasi Kan ada keperluan Ada yang keperibadinya Pak, apa mungkin Bukan hanya Pak, apa saja yang Dinafkai oleh Pak Ibu? Maksudnya enggak Itu kan akumulasi Ada keperluan Ada beberapa Ada beberapa hal Jadi Anda bisa menilai Jadi Karena Sebesar itu Sehingga dia dibilang pelit Termaksud gaji karyawan itu, Bang? Beda Beda Karena itu masuknya Di Tiger Wong Itu hanya urusan pribadi Itu nafkah ya, Bang? Nafkah Nafkah gabungan Dari keperluan rumah Artinya Itu untuk Keseberan rumah tangga Dan untuk paula pribadi Atau rumah tangga aja Misalnya untuk perusahaan Ada gabungan Ada Ya pribadinya ada Yang saya bilang 250 juta Itu kan masuk pribadi Tapi setelah Gugetan cari kemarin Paolo Menghubungin Abang kah? Mungkin atas Saya tidak kenal Dan biasanya Selama saya berkarir Saya pasti Tidak mau Berhubungan dengan Lawan Yang Bermasalah dengan Klien saya Jadi kalau mau bertemu Harus melalui lawyer Walaupun ada yang telpon Pasti saya tidak mau Berkomunikasi Karena bagi saya Itu melanggar etika profesi Karena bagaimanapun juga Pasti merekir Mereka mempunyai Penasihat hukum sendiri Jadi Etikanya Memang diantara Rekan-rekan seprofesi Aja yang berkomunikasi Seperti itu Bang mungkin di awal Sebelum mereka Baim pikir perjalanan pernikahan Mis Tidak ada Tidak ada berpikir Kesana-sana Ini kan lagi cinta Bang Bang Keputusan Bang Keputusan siapa Bang Keputusan siapa Akhirnya Anak-anak sekarang Dari Baim Wong Sudah saya sampaikan Tentang Uang Yang selama ini Dia berikan Itu tiap bulan Yang 400 juta 200 juta 180 juta Itu setiap bulan Selama dia menikah Sampai hari Ya dari bulan Saya minta diputus Dari tahun 2020 Kalau tidak salah Sampai 2020 sendiri 2021 sendiri 2022 Itu yang ada sama saya Yang lain saya tidak mau melihat Bagi saya itu cukup Ini bang amanat saya Sampaikan bang Saya setiap bulan seperti ini Silahkan Anda menilai Gitu loh Karena kalau itu Saya dibilang pelit Saya juga bingung Karena saya sendiri Ya ini tiap bulan Hampir 400 juta Ini ada 200 Sekian juta Ada 197 Ada buktinya Kalau ada di mobil Kalau Anda perlu buktinya Saya ambilkan Bang Kemarin kan pada saat presiden Mbak M sempat bilang Bahwa dia Dia kaget nih Pada saat Baulah membahas Soal harta gunung gini Padahal belum Belum cerai nih Itu gimana bang Saya enggak Karena Dukatan saya Tidak kena Jadi saya enggak akan tangkap Nah tapi Bahan kan sempat kecewa juga Belum ada percera Tapi dia sudah membicarakan Soal harta gunung gini Nantinya gitu Ya itu Anda bisa nilai Bagaimana seseorang Yang belum bercerai Sudah membahas Harpa Bang rumah yang ditempat Paula saat ini Itu rumah bersama Atau Gimana bang Nanti saya tanya Saya tanya Bang Bang katanya Kan bayi minta Banyak yang nilai Bayi memisahkan ibu Dengan anak Tidak Bukan begitu Jadi Hak donah itu wajib Pak Kalau orang melaksanakan Undang-undang Apakah Kalau orang melaksanakan Undang-undang itu Terus dikategorikan Seperti itu Misalnya Seorang Seorang istri Orang cerai pun Sama Mengajukan Bugatan Hak asuhnya Ada di tangga Ibu nya Itu sama dengan Memisahkan anak Dengan ayahnya Kan seperti itu Juga kabar Tapi hukum itu Mewajibkan Ada kepastian Hukum buat Anak ini Anak ini harus ada Kepastian hukumnya Jangan dipotong Hidupnya Ada kepastian Hidupnya Siapa yang Memelihara dia Siapa yang Mendidik dia Siapa yang Merawat dia Itu diundang-undang Bukan berarti Terus kita Melaksanakan Undang-undang Dianggap Sebuah pelanggaran Terbalik Karena hukumnya Wajib Ada kepastian Hukum buat Anak ini Kemana anak ini Itu Itu undang-undang Yang bicara Jadi kalau dibilang Itu berarti Dia tidak pernah Membaca undang-undang Itu Kompilasi hukum Islam ada Undang-undang Di mana Undang-undang Kauha perdata Ada Itu sudah ada Oke terakhir Bang Bang ini kan Artinya banyak Yang meragukan Bahwa Apa Seti Mbak Em Menuduh Menuduh Si Paola Selengkuh Nah Abang sendiri Punya Artinya Abang yakin Melihat bukti Bahwa benar Adanya dugaan Persilukan itu Bang Saya kan sudah janji Saya hanya membahas Wah Yang lain Tanggal 23 Kita lanjutkan Pertanyaannya Jadi Sudah Jadi kita komitmen Kan kita deal Saya akan bantu Jawab Wawancaranya Saya jawab Tapi sebatas Amanah Jadi gini Kalau seseorang Dikasih amanah Amanahnya Saya hanya menyampaikan Masalah uang Kalau saya yang melanggar Itu Saya melanggar amanah Kau suka Saya berdosa Sudah Kalau gitu Jangan dilanjutkan Pertanyaannya Tapi aku melihat Bahwa Apa yang disambil Kan gak boleh Sudah amanah Ini suka Saya melanggar Saya melanggar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati